M yang pertama adalah membahagiakan orang tua dan keluarga karena memang itu tujuan awal kami gitu loh yang tadinya sebelum ada usaha ini kalau kita mau makan keluar, kita harus tunggu orang traktir kita sekarang kita bisa traktir orang tua kita makan keluar kapan aja mereka mau gitu loh Nama saya Florentia Jensu Tanto saya adalah owner dan founder dari Nonaku Signature PT Nonaku Design Indonesia dan ini adalah langkah pertama saya Awalnya nggak pernah kepikiran akan menjadi pengusaha jadi pada awalnya saya dan adik saya Felicia Febri kami hanya bertujuan untuk membantu orang tua meringankan biaya kuliah karena kami pun bukan lahir dari keturunan pengusaha papa kami adalah guru SMA dan mama kami adalah ibu rumah tangga jadi dari awal niatan tersebut ternyata Tuhan memberikan kelancaran tidak lama setelah kami berdoa bersama kami datang ke suatu pesta pernikahan dan saat itu saya menang lempar buket bunga ternyata hadiahnya adalah handphone Blackberry pada awalnya kami tidak langsung menjual pakaian tetapi kami berjualan casing Blackberry secara online terlebih dahulu namun itu tidak laku kami kembali banting setir kami berjualan pakaian yang pertama karena kami menangkap peluang karena setiap hari orang pasti mengganti pakaian kemudian yang berikutnya adalah karena pada waktu kami masih kecil kami memiliki pain points dimana sulit sekali mendapatkan pakaian yang bagus dengan harga yang terjangkau karena itu kami berikhtiar untuk menjual pakaian yang berkualitas up to date dengan harga yang terjangkau di Nonaco ini awal kami berjualan kami di Blackberry dengan konteks teman-teman kami semua disana pada saat itu kami berjual dari mulut ke mulut kami juga memakai pakaian yang kami jual lama-lama banyak yang tanya kok pakaiannya bagus sih terus kami kasih tau ini kita jualan loh lama-lama dari mulut ke mulut makin laku terus kami juga sebenarnya untuk menambah kontak kami waktu dulu kami juga gak malu untuk minta kontak teman-teman kami eh bagi dong kontak cewek di handphone lu kita datangin satu-satu sampai handphone Blackberry-nya panas waktu dulu saking banyak kontaknya dan akhirnya Nonaco makin berkembang seperti sekarang dari awalnya kami memulai Nonaco benar-benar tanpa modal handphone pun juga dapatkan itu ya hadiah ya jadi ceritanya adalah kami mengumpulkan modal dulu sebagai reseller jadi kami istilahnya jual gambar jadi ada yang beli terus kemudian kami baru bayar ke supplier ada keuntungannya kami terus putarkan hingga sejak learning by doing itu Tuhan tuntun kami untuk memproduksi pakaian sendiri Nonaco Signature adalah company with value itu yang selalu kita tekankan karena kita percaya sesuatu yang bernilai tidak akan ditinggalkan orang-orang Nonaco itu memiliki nilai feel it F yang pertama adalah family semua tim Nonaco ini adalah keluarga jadi disini kalau bisa dirasakan juga kita gak ada aura sikut-sikutan istilah cari muka itu gak ada sama sekali disini yang ada saling support satu dengan yang lainnya terus E yang berikutnya dari feel it adalah enthusiasm karena kita percaya semangat kita dari dalam keluar dan semangat kita konsisten sepanjang hari E yang berikutnya adalah excellent memberikan lebih dari yang pada yang diharapkan kepada customer, kepada tim, kepada atasan, dan semuanya L yang berikutnya adalah love melakukan sesuatu dengan ketulusan give without expect to take I adalah integrity apa yang dikatakan sama dengan apa yang dihati sama dengan apa yang dilakukan T yang terakhir adalah teamwork teamwork di Nonaco ini selalu kita umpamakan dengan anggota tubuh jadi gak mungkin mata bilang ke hidung hidung aku yang lebih penting loh dibanding kamu sedangkan melihatnya dengan mata yang membuat saya sangat bahagia dalam menjalani bisnis Nonaco Signature ini adalah kalau aku boleh rumuskan 3 M M yang pertama adalah membahagiakan orang tua dan keluarga karena memang itu tujuan awal kami gitu loh yang tadinya sebelum ada usaha ini kalau kita mau makan keluar kita harus tunggu orang traktir kita sekarang kita bisa traktir orang tua kita makan keluar kapan aja mereka mau M yang berikutnya adalah kita memberkati dengan ada produk kita yang berkualitas dengan harga terjangkau sekarang setiap orang berapapun budgetnya bisa menjadi orang yang percaya diri karena mereka bisa membeli pakaian ini dan M yang terakhir ternyata saya menemukan ini adalah panggilan hidup saya gitu loh berbisnis di Nonaco ini adalah panggilan hidup saya jadi itu yang membuat saya semakin bahagia menjalannya hari tiap hari saya mengikuti WMM ini saya mendapatkan VPK SEA kalau singkatan aku ya jadi V yang pertama adalah verifikasi kita seperti mendapatkan centang biru di Instagram orang lebih percaya akan bisnis kita kredibilitas dari bisnis kita itu semakin meningkat kemudian P yang kedua adalah publikasi seperti misalkan setelah mengikuti WMM banyak sekali publikasi media banyak yang mengotek untuk mewawancara dan sebagainya jadi nama brand Nonaco semakin dikenal di Indonesia K berikutnya adalah koneksi setelah mengikuti WMM saya memiliki kenalan teman pengusaha dari Sabang sampai Merauke dimana kita juga bisa menjalin relasi bisnis setelah kompetisi selesai berikutnya adalah SEA S yang pertama adalah sosialisasi Bank Mandiri banyak sekali memberikan bazar secara gratis atau cuma-cuma untuk kita mensosialisasikan produk kita kepada masyarakat sehingga produk kita semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia yang lebih luas berikutnya adalah exposure pemberitaan media yang ada sejak menjadi WMM mengikuti WMM itu membuat brand kita semakin meningkat orang semakin mengenal produk Nonaco karena Wira Usaha Muda Mandiri ini dan yang terakhir adalah akses kredit karena WMM ini diinisiasi oleh Bank Mandiri selaku dari pihak bank yang memiliki produk kredit dan itu diputukan oleh pengusaha sebagai tambahan modal jadi pastinya kita sebagai alumni dari Wira Usaha Muda Mandiri memiliki jalur khusus untuk melakukan akses kredit tersebut untuk meningkatkan usaha kita lebih lagi Dampak yang paling besar yang saya rasakan sebelum dan sesudah mengikuti WMM pada saat mengikuti WMM dan menjadi salah satu juara pada saat itu kita cuma ada di lantai 2, Ruko, pada saat itu dan kita tidak memiliki offline store dan setelah mengikuti Wira Usaha Muda Mandiri kini Nonaco memiliki offline store dan gak cuma satu, kita memiliki sekarang 3 offline store yang tersebar di Jakarta, Depok, dan Bekasi kenangan yang paling memorable selama saya mengikuti kompetisi Wira Usaha Muda Mandiri adalah saat penyerahan piala pemenang jadi pada saat itu di IPB saya ingat dengan istilahnya banyak sekali penontonnya ada juga beberapa menteri di sana hadir dan ketika disebut nama pemenangnya adalah Florentia Gian Suttanto terus juga tuh melihat semua animu masyarakat yang begitu sangat banyak saat itu itu unforgettable banget, lifetime achievement banget menurut saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati